Halo, Petra. Apa? Baik, Alhamdulillah. Petra, gimana selama ini? Sudah di rumah-rumah beberapa bulan? Baik, baik. Seru-seru aja buat gue. Sepertinya Petra sangat produktif sekali ya, walaupun lagi pandemi tetap berkarya, bikin podcast, bikin single. Ini memang terusnya akan seperti ini, Kak? Sampai berapa track ini, Petra? Sampai 12. Jadi nanti albumnya bakal bakal rilis di ujung podcast-podcast dan lagu-lagu yang udah dirilis. Wedeh, seru banget ya. Eh, tapi kan Petra udah sering banget bikin podcast bareng nih sama teman-teman musisi juga. Terus rilis single juga yang semuanya itu sudah berhasil ya, diputar di kisah Femeden dan banyak banget yang, wah keren banget, Kak Petra, Kak Petra, keren banget gitu. Apalagi kemarin yang tinggal manusia kasur itu semuanya kayak, wah rilip banget nih sama akunnya, sama akunnya. Itu sudah dapat inspirasinya memang karena lagi pandemi ini, Kak? Atau sebenarnya dari kemarin-kemarin udah sempat bikin materinya? Jadi sebenarnya kalau dari, kan gue nulis barengan Pak Mungkas. Awalnya tuh dia udah dapet ide manusia kasur udah lama. Katanya jaman dia bikin skripsi waktu itu. Terus, idenya sebenarnya berangkatnya dari situ, terus lainnya masuk albumnya. Terus gue cerita tentang gue lagi bikin album semenjak internet. terus gue ngebahas internet lah intinya. Terus dia kepikiran si lagu manusia kasur itu, dia kasih ke gue, terus gue yang lanjutin. Dan pas banget kemarin, pas lagi masa pandemi, gue merasa kayak, kok lagu ini jadi kayak punya, apa ya, jadi punya cerita yang mirip gitu sama apa yang kita lagi alamin di saat-saat kayak gini. Jadi, akhirnya yaudah gue coba arahin ke situ, dan ternyata bisa gitu. Jadi lagunya akhirnya gue rilis dengan begitu. Karena kemarin juga pertama kali gitu kita puterin di Kiss ya, itu semua kayak, wah keren nih, ini lagu aku banget nih, lagu aku banget. Sampai akhirnya, jadinya di bulan Juni ini, Petra berhasil menjadi hottest artist di Kiss Ever Medan. Wow. Waduh, tapi aku ada yang, bukan aku aja sih, banyak juga yang sempat bertanya, kenapa nih Petra yang kemarin yang popnya, yang nge-pop abis gitu. Bisa dibilang kayak pop Disney gitu ya. Jadi sekarang jadi kayak, beda aliran banget, itu kenapa? Apa karena ada terinfluensakan sesuatu atau pengen ganti aja gitu? Apa ya? Kalau gue dulu sih, maksudnya banyak-banyak trial dan error ya. Nyoba hal ini, nyoba hal itu gitu. Dan awal-awal gue berkarir di tahun 2009, itu memang gue mencari formulanya gimana cara bikin sebuah lagu itu laku gitu. Which is, ya secara moral mungkin hal yang agak aneh gitu ya. Kayak ngapain sih lu bikin karya buat laku gitu. Cuma memang, industrinya di saat itu, lagi begitu banget gitu. Lagi, semuanya mencari formula gimana caranya sebuah lagu itu bisa laku gitu. Dan gue mencoba untuk, dalam tanda kutip mungkin mematikan emosi gue ya. Untuk mencapai sesuatu yang, gimana nih biar ini bisa masuk ke kuping orang gitu. Tanpa gue harus kayak, apa ya, mengedepankan ego gue, atau kayak ide-ide gue sebagai musisi yang gue pengen bener-bener sampein gitu. Jadi akhirnya dua album seperti itu. Untungnya lumayan ada yang dengerin, jadi gak stress-stress. Bukan lumayan, yang suka malah sekarang. Eh ini tuh kita udah mulai interview ya. Udah, udah mulai. Ini kirain memang ini ya. Oh udah mulai. Oh iyalah. Gue sambil cerita-cerita, gue ceritanya terlalu seru. Bentar, bentar. Sampai mana tadi? Sorry. Nah ini sebenarnya kalau dilihat di backgroundnya, ini di studio sendiri ya? Iya, iya. Studio bikinan sendiri. Sebenarnya gue beli-beli di Tokopedia, terus gue tempel-tempel aja. Karena kan DIY sekali ya Pak ya? DIY banget. Tapi kan Petra kan udah banyak banget tuh, rilis single, bikin podcast, kira-kira. Dan ada video liriknya juga. Kapan nih kira-kira videonya? Mau dibikin konsep di rumah aja, atau gimana ini nanti? Kalau video klip, gue tuh pengennya sebenarnya nanti semuanya setelah album. Oke. Jadi yang video lirik, apa segala itu, semua gue bikin pas lagunya rilis. Cuma untuk video klip, gue pengen gak tahu sesuatu yang visualnya lebih, bisa punya cerita baru aja gitu terhadap lagunya. Jadi gue gak pengen terlalu terpatok sama deadline, karena harus rilis sebulan sekali kan, dan banyak banget yang harus dikerjain. Jadi gue mending kayak, gue pengen itu punya hidupnya sendiri nanti, kayak si video klip itu ntar ada, mereka punya cerita sendiri, universe sendiri gitu. Wedeh, berarti harus kelarin album dulu, baru video klip menyusul ya? Dengan 12 single itu nanti ya? Banyak juga berarti video klipnya Pak. Oke, terus aku juga kepengen tanya nih, kan kemarin sempet rilis single, Take It or Leave It, barengan Incognito, ya bener ya? Ya, ya. Nah itu kan full bahasa Inggris, nah sekarang tiba-tiba rilis semuanya full bahasa Indonesia, apakah nanti dalam satu album, bakal ada bahasa Inggris juga kah? Atau ternyata semuanya bahasa Indonesia aja? Gue suka nyampur sih, kalau emang lagi pengen apa aja gitu, karena, gak tahu ya, kayak di saat gue nulis album seperempat itu, yang ada Take It or Leave It, ada sih beberapa sebenarnya lagu bahasa Indonesia, cuma memang highlightnya lebih ke bahasa Inggris, di saat itu gue gak tahu kenapa pengen nulisnya bahasa Inggris. Dan gue dibesarkan dengan dua bahasa soalnya, jadi gue sampai kelas 4 SD itu bahasa Indonesia full, gue dari kelas 4 SD sampai SMA itu bahasa Inggris full, jadi, apa ya, ya kalau dibilang gue bisa bahasa Inggris banget, bisa, cuma bahasa Indonesia justru gue yang agak harus ngejar gitu, karena gue cuma dapet pelajaran bahasa Indonesia sampai kelas 4 SD. Waduh! Setelah itu di sekolah gue tuh, bener-bener gak boleh ngomong bahasa Indonesia, karena memang lo dilatih untuk ngomong bahasa Inggris kan, dan guru-gurunya juga semuanya ngomong bahasa Inggris, dan jadinya gue keikut situ gitu. Dan di saat gue nulis makanya gue mikirnya agak lebih dalam kalau gue mau nulis bahasa Indonesia. Jadi, album ini tuh kayak challenge buat gue juga sih, kayak gue mencari cara penyampaian gue dengan bahasa yang lebih dimengerti sama orang-orang di sini gitu. Widi, berarti justru kebalik ya, Petra-nya belajar bahasa Indonesia, bukan belajar bahasa Inggris lagi ya. Malah jadinya gitu, sekarang belajar bahasa Indonesia ulang. Ya ampun. Tapi kan Petra kan marganya si Hombing kan, gak mau gitu bikin single, sekarang kan lagi happening banget gitu. Gue bahasa Indonesia lagi belum bener. Gimana bikin bahasa Batak, dimarahin gue sama si Hombing-si Hombing yang lain kayaknya. Oke, tapi kan aku udah barusan ngeliat YouTube-nya kamu kan isinya video lirik, terus ada juga kemarin pas bikin video, pas lagi nge-podcast, ada rencana bikin video kayak lagi bikin kegiatan gak sih? Kan biasanya kan kalau misalnya mau persiapkan ini tuh, artis-artis kan pada suka bikin vlog-vlog gitu. Petra gak pengen bikin. Iya, iya. Gue pengen bikin kayak dokumenter gitu kali ya. Kalau vlog gue gak punya, apa ya, niatnya. Soalnya niat, harus niat banget sih. Maksudnya kalau lo ngeliat kayak siapa, Casey Neistat gitu, vlogger-vlogger yang memang sehari-hari vlogging gitu. Keren banget. Emang keren gitu. Kayak, emang itu kehidupannya dia, dan lo kebayang sih itu hours of editing videonya. Terus, lo nyiapin konsep hari ini, buat besok aja tuh kayak, oh itu careful planning banget. Gak mungkin yang asal-asal, hai guys, hari ini gue lagi ini. Enggak, itu serius. Jadi, menurut gue, kalau emang mau vlogging ya harus segitunya. Dan gue tidak memilih vlogging sih, gue memilih bikin musik yang bener aja. Karena gue juga seserius gitu bikin musik. Tapi, keseriusannya Petra ternyata membawa hasil loh. Karena kebanyakan tuh, kayak teman-teman aku yang di bedanya kayak, wah, sumpah, live sama Petra. Wah, nanti salam ya, salam ya. Sedangkan mereka, namanya gak mungkin kan, aku bilang juga kan. Tapi gak apa-apa, salamin balik ya. Oh iya, baik, oke guys, tersiap, salamin. Aku kan, mau nanya dulu nih sama Petra, kan ternyata selama pandemi tuh, banyak bikin lagu, banyak bikin podcast, andai kata nih, dan aku semoga, segeralah, cepat, berlalu, how corona. Pengen melakukan apa sih pertama kali, apakah keluar rumah, ketemu sama teman, atau ngapain dulu? Gue pengen ketemu bokap gue sih, di Bali sih. Oh, berarti ini sekarang lagi LDR ya, sama orang tua ya? Iya, iya. Bokap gue selalu tinggal di Bali, nyokap gue sih di Jakarta, cuma kayak, kalau nyokap gue masih sering ke rumah gitu, masih, karena deket banget rumah kita. Cuma, di luar gue memang suka Bali gitu, cuma kangen juga kayak ada keluarga di sana, yang deket gitu, dan, biasanya gue kayak setahun mungkin bisa 3-4 kali ke sana, terus tahun ini sama sekali belum, jadi kayak, aduh pengen banget ke sana sekalian, liburan gitu, sekalian, karena gue memang suka banget sih, ke Bali, jadi, itu kayaknya hal pertama yang pengen gue lakuin. Kangen Bali ya, sekalian kangen juga liat orang tua, aduh aku jadi pengen ke sana juga. Oke, tapi kan di semua single-singglenya Petra nih, kan banyak nih kolaborasi kan, kalau misalnya bisa memilih nih, kolaborasi yang negeri sama yang luar negeri nih, Petra kepengen kolaborasi banget sama siapa? Setelah yang lain-lain semua ya, kami Sheryl sama Pamuka, itu kan udah ya, udah beres ya. Gue pengen banget, salah satunya sebenernya Danila, dan akhirnya kesampaian, di single yang besok bakal rilis setelah Manusia Kasur, gue nulis bareng Danila, terus, kalau luar siapa ya? Gak tau gue. Maksudnya gue waktu itu, gue gak mimpi aja dapetnya incognito gitu, jadi gue bingung banget, kayak tiba-tiba bisa ketemu Bluey gitu kemarin, terus jadi kolaborasi, bikin Take It or Leave It sama Imaginations, itu wadah banget sih rasanya kayak, ini gue gak pernah mimpi ini-ini gitu, dan kejadiannya kayak gitu, dan gue akhirnya merasa kayak dalam hidup gue, gue bersyukur aja, dan ngejalanin sebisa mungkin apa yang gue bisa, sebaik mungkin, nanti juga yang gitu-gitunya datangnya plus lah, maksudnya, ntar gue juga akan ketemu dengan orang-orang yang bisa gue kolaborasi bareng gitu, jadi gue gak terlalu kayak, pengen sama ini, pengen sama itu, jalanin aja, tapi yang bener gitu. Ada beberapa lagi sih, jadi kalau di album ini emang, dari track, kan ada 12, ada 10 track yang memang gue, apa namanya, kolaborasi untuk nulis ya, untuk nulis sama orang lain, cuma untuk kolaborasi nyanyi sih gak ada, di album ini emang, gue pengennya, semuanya, guestnya hanya menulis, gue pengen kayak, dapet insight, yang beda aja gitu, dibanding kayak, ya lo bisa nyanyi sama seseorang, atau sesuatu, cuma menurut gue, lo bisa menulis bareng seseorang juga sesuatu gitu, dan belum banyak yang mencoba itu, dan gue personally jarang mencoba itu, jadi gue pengen nyoba hal itu. Tapi aku boleh dikasih bacaan dikit gak, berarti kan yang nanti besok tanggal 23, kan setiap hari rilisnya kan, nanti bakalan terpengaruh musik-musiknya Danila gak sih, kan dia yang kayak, gitu, itu bakalan seperti itu gak nanti, gue gak pernah iniin sih, maksudnya gue gak pernah planning yang gimana, cuma gue selalu kayak dengerin lagunya mau kemana aja sih, jadi kalau memang lagunya, mengarahnya ke suatu tempat, atau suatu dimensi, gue mencoba untuk ngikutin ke situ, dibanding kayak ngikutin siapa yang bikin, atau siapa orangnya gitu, gue melihat orang hanyalah, apa ya, kayak cuma kostum aja, gitu yang lo liat dari orangnya, sebuah image itu adalah sesuatu yang ditampelin sama orang lain buat lo kan, tapi lagu ini, lagu ini pure gitu, lagu ini tuh, apa ya, gak punya form yang, yang definitif, jadi menurut gue, kalau gue ikutin si lagunya, ini akan menjadi sesuatu yang baru terus, dan bunyinya akan selalu seger sih, tanpa gue harus coba untuk seger-segerin, atau gue coba untuk modern-modernin gitu, dia akan punya bentuk yang, yang oke juga gitu, karena gue mencoba untuk dengerin dia mau ngomong apa, karena sebenarnya, dari semua single yang sudah Petra rilis, itu yang paling juara banget, menurut aku adalah single canggih, yang 6 menit itu justru aku sangat menikmati, terima kasih, thank you, thank you, soalnya kayak mengingatkan kita yang kayak, kita tuh harus canggih, tapi tuh kita yang harus megang kendali, gitu kan, jangan kayak, wah gara-gara sibuk main game, yang kayak udah, kok lototin aja gitu sama game, itu memang, lagunya membuat aku yang kayak, oke aku ingin melupakan handphone sejenak gitu, gue harus berterima kasih banget sama Salpri Adis di lagu itu, dia datang dengan ide yang sangat brilliant, terus gue membantu sih, gue membantu dia untuk nyampein dengan lebih baik lah, tapi emang awalnya gue udah seneng banget, dengan konsepnya dia yang dia bawa, ternyata ide dari temen-temen musisi itu, enak ya, jadi dijadiin satu, dijadiin single, akhirnya semuanya jadi keren, itu sampai sekarang aku gak ada yang gak suka, lalu kamu tuh semuanya, ah, terima kasih, tapi teman-teman ini, kapan terakhir kali ke Medan? Kemedan, dua tahun lalu, dua tahun lalu tuh gue dua kali ke Medan, dalam setahun, ada show sekali, terus sekali lagi ikut bokap ke Samosir waktu itu, wedeh, asik ya, memang anak-anak Sumatera, bawaannya mau ke gunung aja gitu ya, enak-enak banget, gue seneng banget siap ke sana, asik, tapi yang pasti Petra, sebelum kita mengakhiri Zoom ini, ajakin dong rekan sebaya, karena kan kamu jadi hottest artisnya kita nih, ajakin untuk seringkan, untuk single kamu di Kiss Ever Medan, rekan sebaya, buat semua rekan sebaya, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu gue, terima kasih udah menjadikan gue hottest artisnya, rasanya canggung jadi hottest artis, tapi terima kasih banyak, jangan lupa untuk request terus lagunya, semoga lagu-lagunya juga semakin hot, andai, oke deh, tapi yang pasti, terima kasih ya Petra, ini kayaknya karena lagi di studio, bentar lagi mau menghasilkan sesuatu ya, sepertinya ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan terjadi ya, oke deh, kita tunggu, main-main ke Medan, ntar aku ajakin ke Samoasin lagi, nggak apa-apa lah ya, kalau kamu memang, siap, ketemu lagi itu, Petra, terima kasih banyak ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih,